Kukuburkan Abraham bersama istrinya, disitulah dikuburkan Isaac bersama istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Leah, ladang dengan dua yang ada di sana telah dibeli. Mereka ke atas tempat berbaring dan meninggalkan ia, maka ia dikumpulkan kepada kau leluhurnya. Lalu mari kita melihat pasal 50 ayat 14. Sesudah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Ia dan yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya, untuk menguburkan ayahnya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudara kekasih mereka, Almarhum Helanus Lindy, Kita mengerti bahwa setiap orang yang hidup itu kan pasti mati. Cara-caranya saja ya, cara-cara kematian itu ya, berbeda. Tapi meski demikian, meski kita tahu, kematian itu, masing-masing orang punya definisinya, punya pengertiannya sendiri. Ada yang cukup mengatakan kematian itu adalah sudah selesai kehidupan. Dan kemudian, tubuh jasmani akan diubahkan dengan sangat penciptan. Atau ada banyak lagi yang memiliki definisi pengertian masing-masing. Apakah kematian itu adalah akhir dari segala galanya kita ini ciptaan Tuhan? Atau kematian itu sebenarnya adalah sesuatu yang melanjutkan hidup yang sudah kita lalui, meski dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mendefinisikan, bagus. Bagaimana kita ditanya tentang soal-soal dari mata kuliah pendidikan di sekolah yang berat. Mungkin matematika, mungkin fisika, mungkin kimia. Tapi kalau ditanya soal kematian dan kita disuruh menjelaskan tentang kematian, ada banyak orang merasa, eh pertanyaan lain saja. Dan itu pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Saudara-saudara, karena kematian itu kan misteri. Lalu ada juga orang yang berkata begini, ih kalau kita bicara kematian, nanti kita yang dapat giliran mati. Jadi jangan bicara tentang kematian. Jangan kita hindari itu. Lebih bagus kita bilang, oh kita tidak tahu. Lebih bagus kita bilang, oh kita tidak tahu. Lebih bagus seperti itu. Karena ada juga yang mengatakan, karena perkataan itu adalah Doa, ih nanti saya, nanti saya cepat mati. Nah saudara-saudara, sedemikian menakutkan, sedemikian misterinya, sehingga meski kita tahu bahwa setiap kita ini akan meninggal, tapi kita menghindari tema-tema, topik-topik tentang itu. Saudara-saudara yang terkasih dan kemudian tidak sedikit orang yang takut. Takut berbicara tentang kematian. Namun, yang menarik di kisah ini adalah tentang Yaakub. Dia tahu kematiannya, dia tahu kapan waktunya. Walaupun dia tidak tahu persis tanggalnya kapan, harinya kapan. Tapi dia sudah merasa secara spiritual-spiritualnya, rohannya dia sudah tahu, ini waktunya sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti juga ia mempersiapkan. Mempersiapkan kapan kira-kira waktunya itu tiba. Lalu saudara-saudara kita membaca tadi, bagaimana Yaakub mempersiapkan semuanya itu, dia pesan. Pesannya adalah macam-macam. Baik tentang apa yang akan dilanjutkan nanti melalui pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih telah mencintai. 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 selamat mencintai. selamat mencintai. terima kasih telah 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 mencintai. selamat mencintai. terima kasih telah mencintai. Terima kasih telah mencintai. Terima kasih telah mencintai. kita pada malam hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan semoga firman Tuhan yang sudah ditampaikan di tengah-tengah kita akan menjadi penghaburan bagi keluarga yang berduka bahkan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini baik Bapak Ibu selanjutnya kita melangkah di acara yang ketiga yaitu ungkapan hati lewat ucapan berbelah sungkawa yang pertama dari kasih turusan dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum dan kepada Bapak Niko Samara kami silakan Salam Bongi Melo Bungi Melo Bungi Melo Bungi Melo Bungi Melo yang terkasih keluarga yang sedang berduka pada malam hari ini yang kami hormati dan kami kasihi Ibu Pendeta Jauh Yusaha dari Mayusu STH meskipun bukan orang teraja Ibu tapi jadikanlah dirinya Ibu jadi orang teraja karena ada di tengah-tengah orang teraja yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu Pendeta Bapak Ibu Majelis dari Denomerasi Gereja yang hadir pada malam hari yang saya hormati dan saya kasihi para sesepuh atau orang-orang tua saya yang ada di Kasih Terusana Sayang Terayam yang sempat hadir pada malam hari yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Kasih Terusana Sayang Terayam yang boleh hadir pada malam hari yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Ketua kerugunan sebagai pilar kastor yang ada di Kota Kendeli yang sempat hadir pada malam hari ini Bapak Ibu yang sempat saya tidak sebut satu persatu sudah bertahun yang sama dikasih Tuhan Pertama-tama meskipun dalam suasana duka pada malam hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita masih dikasih Tuhan kita masih diperlihara Tuhan dan kita diberikan cuaca yang keluar biasa pada hari ini meskipun saya masih Pak Ketua wilayah saya kesasar lagi jadi di wilayahnya Bapak sudah tiga kali saya kesasar jadi puji Tuhan saya dapat terima kasih ada yang tutun saya tadi tiba-tiba saya keluar dari mobil sudah hilang izinkan saya untuk berdiri sejenak di tempat ini ada yang kau dibuka masker tidak apa-apa buka masker ya penasaran ya saya yakin dia penasaran sepeda lihat aslinya ketanya mungkin sampai di mana tadi saya mohon maaf keluarga saya tidak berniat untuk lucu-lucu tapi mungkin sudah begini saya ditakdirkan Tuhan kayaknya kayak lucu-lucu tapi tidak jadi saya mewakili seluruh keluarga besar kasih terusan nasang terlayan Kota Kendari pada malam hari ini dan saya boleh hadir di tempat ini kalau saya tidak salah tujuh kali Pak Ketua wilayah terpon dan memang saya harus hadir karena sudah kalau tidak salah sudah berturut-turut tiga kali dari wilayah ini saya tidak pernah hadir dan terima kasih Pak Ketua boleh mewakili kasih terusan nasang terlayan Kota Kendari untuk menyampaikan lukapan Tuhan Soekawa dan kepada keluarga di tempat ini saya Tungserang juga terharu karena saya lihat gambarnya yang meninggal dari dari saya lihat masih muda sekali dan saya bilang sama orang tua tadi selama saya jadi Ketua Kastro sudah dua anak mudanya kita yang meninggal itu karena mungkin sudah rencana Tuhan tapi saya saya memesan kepada keluarga yang berduka saya mewakili Ketua menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dihadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk datang dan bagi duka bagi keluarga Bapak Martin Sule dan kami sekeluarga karena karena di mana dalam duka yang kita alami sungguh sangat menyedihkan bagi keluarga tetapi kami yang tidak percaya bahwa firman Tuhan yang telah memberikan iktuatan bagi kita yang menyelami kedukaan sehingga kita tidak larut dalam kedukaan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati